Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Tentunya balik lagi dengan mas mimin sarmin ya yang akan membawa satu alur cerita love story the series Yang mana di episode sebelumnya kita baru saja disaksikan dengan kejadian yang bikin menegangkan banget Apalagi si Tante Dinda yang bikin jengkelin kita semua sudah merencanakan sesuatu terhadap Tante Anita Yang mana Tante Dinda mengirimkan video tentang kejahatan dan kebusukan Tante Anita pada saat bersama Tante Dinda Yang mana tentunya arga dana sangat mengecewakan dan murka terhadap Tante Anita Tapi sebelum lanjut ke pembahasan bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita doakan juga buat pemain dan kru sinetron love story the series agar dimilikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Dan kita lanjut lagi yang datangnya dari love story the series yaitu si Tante Dinda Yang tentunya akan membuat rencana untuk menghancurkan pernikahan Ken dan Maudie Dan yang mana Naura dan si kembar si cantik si imut ini sedang berada di dalam rumahnya Tante Dinda Tentunya Tante Dinda yang tidak suka dengan kedatangan si bocah imut ini Sehingga membuat Tante Dinda tidak betah di rumah tuh guys Dan kita lanjut lagi yang mana si Ken saat berada di rumahnya Tante Dinda Dan mereka pun bertemu dengan Naura dan si kembar cantik ini tentunya ya guys Nah tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys Kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan yang mana si Ken yang akan berangkat ke kampus Tentunya di satu perjalanan atau di perjalanan mereka mengejar waktu untuk ke kampus Dan saat itu pun kejadian Ken dan Maudie Yang terjadinya kecelakaan maut kepada Maudie dan Ken Sehingga membuat Maudie sangat kritis tentunya ya guys Dan saat mengalami kecelakaan Maudie pun terlempar jauh dari motornya Ken Sehingga Ken dan Maudie saat ini mereka mengalami kecelakaan Dan Maudie pun jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit Tentunya Ken yang saat ini sangat was-was akan ke kejadian ini Dan melihat Ken yang pingsan jatuh tak berdaya tentunya guys Wah parah banget ya Kira-kira seperti apa Yuk simak videonya sampai selesai ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan kita lanjut lagi yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana si Ken saat membawa Maudie dan teman-temannya Tentunya si Ken pun menelpon om Wilantara ayahnya Kendra ya guys Yang membuat Wilantara saat ini terkejut saat mendengar kabar bahwa Maudie dan Ken yang mengalami kecelakaan Dan Maudie pun mengalami kritis tentunya ya guys ya Semoga kita doakan Maudie ini baik-baik saja tentunya ya guys Apalagi hubungan mereka ini sangat genting sekali ya Dan semoga kita doakan juga buat om Argadana bisa menerima Ken menjadi menantu yang seutuhnya Dan Reza pun saat menerima telpon dari Ken Lalu disitu pun tentunya Reza mencari keberadaan Maudie yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Sehingga membuat Reza dan Mila sangat was-was kepada Maudie Dan lagi-lagi disini si Nadine si penjahat ya guys ya Disini si Nadine malah ngejelek-njelekin si Maudie tuh guys Kalian semua tau kan bahwa si Maudie ini sudah dijahatin sama Nadine ya guys Dan disini pun yang datangnya dari Love Story The Series Tante Dinda dan Om Argadana saat pertemuan mereka pun Mereka akan merencanakan sesuatu tuh guys kira-kira apa ya Jangan lupa ya guys untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series yang tayang di SCTV 1 untuk semua Dan disini waktunya Mas Mimin pamit undur diri Apabila ada kesalahpahaman dari ucap-ucapan Mas Mimin Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!